Pertanyaan saya Dan siapa yang menggunakan arsip itu atau menginterpretasikan arsip itu gitu Nah misalkan memang bersifat politis Nah saya penasaran kira-kira teman-teman kunci selama ini ketika bergerak di bidang penelitian tentang pengarsipan Seperti apa menggunakan arsip ini dan bagaimana bentuk apa ya bahasanya Bentuk interpretasi atas teks arsip tersebut gitu Ya tentu saya pikir ya selalu bawa segala bentuk praktik menyimpan, mengoleksi atau mengawetkan Pada akhirnya dia mempunyai elemen politisnya tersendiri Dan tentu saya sepakat dengan apa yang Mas Rizky sebutkan bahwa Kita mesti melihat siapa yang membuatnya, bagaimana yang dibuat dan lain-lain Apa ya ini bagaimana kunci melihat, melakukan praktik pengarsipan Nah apropriasi mungkin apa yang disebutkan nuning sebagai apropriasi Artinya mengotak atik atau mengambil atau merekonstruksi kembali Apa yang sudah ada, kalau mengacu ke yang kita lakukan di tropen ya Apropriasi salah satunya, salah satu cara bagaimana Relasi kuasa ini juga bisa dipertanyakan lagi dengan posisi agensi sih sebenarnya Aku membayangkan ketika kita dan kunci datang kesana Ada agensi tertentu yang hadir disana ketika kita melihat kolesi tersebut Dan kenapa akhirnya memilih suara untuk itu Dan kenapa kan kita ngobrol sama kuratornya misalnya Tentu kita ngobrol sama kuratornya Tapi kenapa enggak mengambil Mengambil sesuatu atau pengalaman itu dari sumber yang memang ada disana Tapi kenapa dari luar Dan membawanya ke dalam, ke dalam museum itu sendiri Aku tentu mengumpulkan semuanya Cara melihatnya, menurutku gini Arsik itu kan bagi saya, terutama untuk konteks kita ya Gimana aja nih sebenarnya Arsik itu dari definisinya aja itu udah politis menurutku Karena lihat aja cara menyebut arsik Gimana arsik itu dikumpulkan Bukan hanya bagaimana arsik itu dikumpulkan Kayak di IVA atau di tempat-tempat lain Atau di institusi arsik negara di Indonesia Bagaimana-bagaimana Tapi bagaimana sesuatu itu disebut sebagai arsik Kenapa sesuatu itu disebut sebagai arsik Atau kenapa sesuatu itu dianggap penting Kenapa sesuatu yang lain enggak dianggap penting Itu loh Dari situ aja Itu nilai itu udah menunjukkan politik Dari sesuatu ini penting Yang ini enggak penting Yang ini layak dikumpulkan Yang ini enggak layak dikumpulkan Karena di setiap Arsik bentuk apa aja Enggak peduli ini kolonial arkas Atau arsik perang Atau arsik seni Semuanya Itu kita tuh berhadapan dengan Dengan Regim 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 evaluation gitu Ini regim penilaian gitu Ada orang-orang itu Gear keepingnya tuh berlapis-lapis Orang ada orang yang menentukan Ini layak di arsikan Ini enggak Arsik itu selalu soal sertifikasi Selalu soal otorisasi Certified by Siapa-siapa-siapa Kayak Ijansah itu loh Ada tanda tangannya Itu arsik tuh caranya gitu Nah kenapa arsik itu Punya nilai politik Dan kenapa independent Archiving institution Seperti IFA itu penting Atau orang-orang yang mengumpulkan arsik itu penting Karena Karena semuanya itu Ini perangnya tuh disitu Punya pengen Pengen punya suara Pengen punya agensi Kayak yang diomongkan Vicky tadi Pengen punya agensi Ngomong bahwa Oke Kamu menurut negara Itu yang dianggap penting Bagi kami Kami punya aturan sendiri Baik kami punya Menurut kami Ini juga yang ditumpulkan Itu Jadi Ini Arsik yang dihadapi kunci Di Trojan Museum itu Politik bukan karena Bukan hanya karena itu Arsik Kolonial Tapi lebih karena Cara itu dikumpulkan Bagaimana itu Dipresentasikan Bagaimana itu Diakses Karena itu Yang Yang berusaha kami Lakukan adalah Kita itu Berusaha Menggeser Paradigma Kita gak mau Interpretasi Kita gak mau Interpretasi Itu kan Ini tergantung Sejarah ini Ini Sejarah ini Ini Sejarah ini Ini Gak mau Merilai Arsik dari Peksnya Aja Tapi Kita Mau Pakai Jalan Berputar Gitu Melihat Arsik atau Melakukan Intervensi Atas Ketersediaan Arsik yang Dipamerkan di Trojan Museum Caranya adalah Ya gitu Kita bikin-bikin Strategi semacam itu Inside Outside Kita Melakukan Tawaran Kita kan Berarti Kalau kita Anggep aja Podcast kita Itu adalah Tambahan Materi Baru Jadi kita itu Gak hanya datang ke sana Dan ngeliat Dan Moto-moto Atau Terus cerita Tapi kita itu Nambah Gitu Bagi saya Itu 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 Nah harusnya Posisi itu juga Juga bisa Dituplikasi Oleh orang-orang lain Bukan Duplikasi ya Dengan caranya sendiri Orang kan Melakukan intervensi Punya cara Punya cara Beda-beda ya Tergantung Ketersediaan Arsik Sendiri Arsik kan selalu Site spesifik Ya gak sih Berhadapan dengan Arsik yang ada Deni Fah Itu Berarti Arsiknya Caranya Iva Menolak Arsik Itu misalnya Gitu sih Yang harus ditangkap Dari Apa yang dilakukan oleh teman-teman kunci Adalah Bagaimana mereka Menyikapi Arsik Dan Bagaimana Mereka Mengintervensi Atau Mendistorsi Atau Lebih parah lagi Mungkin Mensubvensi Segala Struktur Yang terbangun di Tropen Museum Kalau Dibandingkan dengan Apa yang dilakukan oleh teman-teman di Krogol Memang Sangat Sangat Berbeda Yang satunya Mengarsifkan Untuk Tujuan Melawan Dominasi Arsik tertentu Pasti politis pada akhirnya Yang satunya Mengarsifkan Dengan tujuan Biar Arsik itu Ngomong Mewakili Orang-orang yang mengarsifkan Warga yang mengarsifkan Mas Epo dan teman-teman Ngomong melalui Arsik Nah ini Ini Menjadi model Yang 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 cukup berbeda Di level yang berbeda juga Dimana Si Kunci ini Mungkin lebih Gerakannya lebih epistemik ya Sementara si Mas Eko dan kawan-kawan Lebih praksis Nah Aku penasaran aja sih Sama Gimana bisa kompromi ke Tropen Museum Untuk Menghadirkan apropiasi ini Apa mereka Tau jelas gitu Atau mereka Keep Being kept in the blind gitu Masalah si apropiasi ini Apa emang ada semangat Untuk political correctness Dengan mereka ganti Nama museumnya Atau ada semangat Cuci tangan Atau bahkan Reconciliasi Dan Apa maknanya Apa kesempatan apa Jadinya Kalau memang ada kesempatan apa Yang kita punya untuk Re-approaching Shared heritage Sebelum saya lemparkan ke Mas Vicky Saya mau nanya ke Mas Eko Tapi saya cece gelisis ya Sebagai Cece 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 Asik Sebagai yang dari Iva Mas Eko Kalau Enggak ada Soekarno Atau Soekarno itu Enggak pernah lewat disitu Di Grogol Kalau Sudirman juga Enggak pernah lewat di Grogol Atau Kalau Enggak ada wacana global Tentang Konservasi lingkungan Heritage Apa Estetik Itu Atau Atau kira-kira Kalau Gumuk pasir Di Parang Tertis itu Enggak sebegitunya Kira-kira Mas Eko Masih tertarik enggak Untuk melakukan pengasipan Kripek Piyek Yang Dilakukan Oleh Oleh warga disana Ini penting Untuk Memhighlight sebenarnya Sepolitis Kalau disinggungkan Dengan Pertanyaan sebelumnya Sepolitis Apa sih Apa Apa yang sudah kita lakukan Dengan Kegiatan kita Mengarsip Kalau politik Di level desa Oke Di level Nah Sementara politik ini Jenjangnya berlapis-lapis Kita merasa Sangat politis Berhadapan dengan pemerintah Indonesia misalnya Belum tentu Kita Menjadi politis Ketika berhadapan Dengan wacana global Nah Tapi pertanyaannya Yang itu tadi aja Mas Ini biar nanti dijawab Silahkan Mas Fiki Ini yang mana Yang ini tadi Soal kompromi Kita Soal kompromi Soal kompromi ya Ya di satu sisi memang kita punya kesulitan-kesulitan ya Misalnya berhadapan dengan birokrasi Birokrasi Museum yang Kayak Wah lama banget Surat Apa saya pengen ini Pengen ini Kita diundangkan Kita Kita Membayangkan Kita bisa Bisa mengakses Apa saja disana dengan mudah Gitu Untuk Sampai ke bankernya aja Itu butuh 7 hari Gitu Untuk melaporkan Yang sebenarnya Di bawah tanah mereka Itu butuh 7 hari Untuk Melakukan itu Nah Soal kompromi apa ya Di satu sisi Jadi kita juga Gue pikir Kita mencari jalan-jalan lain gitu Dengan Apa Dengan masalah-masalah yang dihadapi seperti ini Gitu Akhirnya Ya udah cuek aja Kita bikin-bikin aja Punya kita sendiri Gak usah Apaan Gak usah terlalu Terlalu ngikutin Alur Birokrasinya Seperti apa Dan akhirnya ya Dengan podcast ini Sangat menguntungkan sekali Sebenarnya Kita Kita bisa keluar aja Langsung dari Dari museum ini Kita mau cari orang-orang Tetapi juga tetap Membrolin Apa yang ada di dalam museum Kurang lebih seperti itu sih Komprominya Kita Kita lumayan diuntungkan sih Maksudnya Ada kesempatan-kesempatan Yang bisa kita 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 utak-atik gitu Kita Kita main-mainin gitu Mereka sebenarnya Gak terlalu peduli dengan kita Iya Dalam arti gini dong Meskipun Riset presidensi Kita itu Mereka adalah host ya Tapi sebenarnya Dalam level Sehari-hari Mereka tuh Gak Gak peduli Dalam arti mereka Bener-bener Kita tuh Bebas ngapain aja sebenarnya Bebas ngapain aja Yang sebenarnya Dan gak peduli Yang sebenarnya itu juga Ngomong sesuatu tentang Apa itu arti birokrasi Iya gak sih Kalau Kalau kita berada di Level birokrasi yang Paling rumit Kan sebenarnya Sebenarnya Seperti yang kita tahu Banyak Titik-titik yang Semuanya tuh lolos Semuanya tuh Banyak hal tuh lolos Dan banyak bolongnya Nah kita itu sebenarnya Kunci berada di sana itu sebenarnya Kita memanfaatkan semua hal-hal yang bolong-bolong gitu yang Sebenarnya kita gak terlalu diatur Dan itu membebaskan kita untuk Kita bebas ngapain aja Itu yang pertama Dan yang kedua Kita Sepertinya Kalo sih tadi mengawali dengan Kita kelandestin Sebenarnya Saya mau menambahkan Mungkin itu sebenarnya Kita mungkin Organisasi yang Cukup suka dengan ending yang menggantung gitu Artinya Artinya gini Oke Kita gak membayangkan juga Ada Sesuatu yang bener-bener definitif Yang Tujuannya bener-bener pasti Kayak Clear cut gitu Ini harus ngapain dari Dari Proyek ini Kita Itu bukan tujuan kita sebenarnya Enggak Pertama Memang kita Sebenarnya Waktu itu Kita juga gak Enggak berpikir sejauh itu Dan Kayaknya memang Itu bukan tujuan utama kita Tujuan utama kita Tujuan utama kita Mencaya Menciptakan Yang Sampai di Gagasan Audio Guide Itu Itu sebenarnya Dan menciptakan teks Yang dimana kita bisa Bermain-main dengan Struktur ruang Dan Interior Dari Kolonial kita Yang ada di Tropensium Dan Bisa bikin Yang punya ide Untuk Memasukkan suara Sulastri Dan Dan kita Di dalamnya itu Bagi saya itu Udah 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 akhirnya Dijadikan cara Bagi kita Untuk mempertanyakan Makna Kolonial Yang direplika Oleh Indonesia Di banyak tempat lain Gak hanya Di Papua Yang kita lihat di sana Tapi juga di Inor Leste misalnya Itu Bagi saya Udah cukup Itu cukup Bagi Bagi kita Tadi pertanyaannya Apabila dihilangkan Yang seperti Sejarah Punggarno Sejarah Sudirman Dan Kemuk Pasir Yang ada di Gruko 9 Kira-kira Konten-konten Yang lain itu Masih layak Untuk Didokumentasikan Atau tidak Seperti itu ya Menurut Kami Untuk Konten-konten tersebut Apabila Didokumentasikan Seperti Rempayek Kandang Lompok Tersebut kan Kedepan Para generasi Penelus itu Dapat Mengetahui Sejarah Apa namanya Para orang tua Para simbah-simbah Dari Para generasi Lebih lanjut tersebut Selain itu Mereka dapat Mengetahui Bagaimana Bagaimana Cara Membuat Rempayek Atau Mengolah Kandang Lompok Yang dilakukan Oleh Para generasi Pendahulu Jadi Dapat Digunakan Sebagai Panduan Atau Pertimbangan Ketika Memangkan Kedepan Mungkin Seperti itu Tetap Mendokumentasikan Warga Tetap Ada Ataupun Tidak ada Wacana besar Pertanyaannya Ada Wacana besar Seperti yang disebutkan Ada Nama-nama besar Sukarno Pak Derman Wacana Konservasi Artistik Wacana Konservasi Alam Itu Apakah Warga Tetap Mendokumentasikan Dari Mas Eka Jawabannya Luar biasa Menurut Berarti Tanpa IPAA pun Warga Tetap akan Mendokumentasikan Cuman Masalah Waktu mungkin Sekarang Tiba-tiba Yang mengingatkan Kebetulan Sama Kawan IPAA Nah Kemudian Jawaban IFA Sendiri Sekarang Jadi Ceritanya Sesederhana Ini Sejujurnya Seperti yang Diceritakan Disinggung Sama Mbak Rire Tadi Keberadaan Patung-patung Pak Derman Nama General Sebagai Jalan Utama Di Kota-kota Itu kok Kayaknya Malah Ini Terlalu Apa sih Apa sih Nggak Enek Bikin Enek Bener Mbak Saya Mbak Itu artinya Kita enek Dengan Narasi Di sekitaran Pak Derman Yang Dihajar Dan dihabisi oleh militer Ada nggak sih Narasi-narasi Di luar itu Ada nggak sih Kisah-kisah di luar itu Muncul Kisah-kisah Bukan berarti tidak ada Ada bahwa Kisah-kisah Yang tidak terak Sebesar Jalan-jalan General Sudirma Itu muncul Di majalah Historia Di Keladar Ada segala lain Aku lupa Kisah-kisah di web Bahwa Yang mengantarkan Menjadi penunjuk Jalan Pak Derman Itu sosok-sosok Yang juga menarik Salah satunya Adalah Si Putih Yang transgender Yang menunjukkan Bahwa Sosok Pak Derman Itu juga sosok Yang Apa Sangat Apa sih Disebutnya itu kurang Multikultural Dan Demokratis Jika Muncul Asumsi-asumsi Bahwa Ini berangkatnya Memang Dari Narasi Pak Derman Kok dikuasai Tentara sih Ada nggak sih di luar itu Katanya udah Berapa puluh tahun Setelah reformasi Ini kok masih Di fungsi Abri Bahkan sekarang di fungsi Polisi Atau Mari kita munculkan Pisah-pisah di luar itu Siapa yang Paling Berhak Mengenai itu Ya Warga terdekatnya Warga Warga terdekatnya Kemudian itu siapa Berarti Kita kayaknya Menari untuk mulai Dari rute-rute Yang disingat dengan Pak Derman Pastinya ada Alasan-alasan Selain Alasan-alasan Takis Strategis Untuk menghindari Belanda Pastinya ada Alasan-alasan lain Munculah Asumsi-asumsi Bahwa Titik-titik Grokol Ponjong Dan segala macam Itu sampai Kepacitan itu Adalah titik-titik yang Menyimpan Larasi lain Bisa jadi itu kantong-kantong Pemikiran Kantong-kantong pemikiran Yang salah satunya Mengimajinasikan Indonesia Jauh ke depan Kira-kira itu kayak gitu Tapi sebenarnya Inisiatornya Ini Ya Teman-teman IKA ini Karena ngobrol Diajakin ngobrol Awal mulanya Adalah Ada seorang Peneliti Sekaligus Bagian Kehidupan Bernama Ikun Eska Lalu Ada Yan Parhas Yang berdiri Duduk di belakang Kali bersama Ghozali Yang lagi rokokan Di belakang Dan dengerin Ini Mereka pasti dengerin Berawal dari Rasan-tasan Bapak-bapak Om-om itu Yang kemudian Rasan-tasan bersama kami Lalu kemudian Wah Menarik Ifa'am untuk belajar Model pengarsipan warga Karena Kenapa pengarsipan selalu dingin Kerja-kerja asib Selalu sunyi Dingin Lebih Berdub Bagaimana sih Kita Membuat Atau Mengimajinasikan Atau mulai berpratek Mencari Model Pengarsipan Yang menghubungi Ini kayaknya harus belajar Dari warga Spiritnya tuh gitu Kita harus belajar nih Gimana caranya Bapak-bapak itulah Yowes tak ewangi Mendedet orang Orang didet Yaudah Mari kita cari duit Gak dapet Yaudah Pakai dana seadanya aja Ternyata Ternyata Gak terlalu mahal juga Ketika Pulang bolak-balik Grogol Alhamdulillah Ini program yang lumayan menurut Tapi kita bisa belajar banyak gitu Alhamdulillah Gitu menjawab gak Pak Moderator Lumayan Lumayan Ada beberapa hal gitu Yang pertama yang penting sekali untuk Kita ingat bahwa pengarsipan itu sifatnya selalu politis Gitu ya Terlepas bahwa kita masih harus mengukur Dan gak serta-merta menerima aja Sebegitu aja Kita harus mengukur Sepolitis apa sih kadar dari kerja pengarsipan itu Satu Yang kedua Ternyata Arsip itu sendiri Itu tidak bisa kita terima begitu saja Sebagai Entah data Yang Mati Atau bisa kita apa-apain Karena Arsip itu sendiri harus Kita Curigai Sebagai Satu Representasi Dari struktur kekuasaan Yang Ya Berkelindahan dibaliknya Sehingga Seperti yang dilakukan oleh teman-teman kunci Museum itu sendiri Apa yang Apa yang ada di museum itu Cukup layak untuk Didekonstruksi Di Intervensi Sedemikian rupa Menggunakan Berbagai metode Dan Berbagai cara Dan teman-teman kunci Menggunakan Audio Suara Yang Diharapkan bisa Ini ya Bisa lebih mendekatkan Audien ya Ke Apa yang ingin disampaikan Yang ketiga Yang ketiga Adalah semangat dari teman-teman global Apapun yang terjadi di masa lalu Saya tetap akan menghasilkan demi anak jujur Itu semangatnya Oke Aplaus Buat Kedua Aplaus Terima kasih 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 Terima kasih